Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya yang bernama Weni Anggreni dan teman-teman saya yang bernama Ayah Sofia Wattum dan Talita Asti Giniaris akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang studi kasus dalam penelitian kualitatif, konsep, dan prosedur Oke, tentu saja ada pembahasan yang akan kami sampaikan Yang pertama, apa arti studi kasus? Yang kedua, bagaimana studi kasus dilakukan? Tiga, mengapa memilih studi kasus? Dan yang terakhir, langkah-langkah penelitian dari studi kasus Dan saya akan menjelaskan bagaimana arti dari studi kasus Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, teringki, dan mendalam tentang suatu kasus Memijam Louis Smith State menjelaskan kasus case yang dimaksud sebagai abounded system Sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri Studi kasus itu berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris yang artinya a case study atau case studies Kata kasus yang diambil dari kata case yang menurut Kamus Oxford's Advanced Learner Dictionary of Curing English Diartikan sebagai intent or example of the occurrence of actual state of affairs situation Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif Terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas Baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan Mendalam tentang peristiwa tersebut Dan biasanya peristiwa yang dipilih, yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual Real life events, yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat Masalahnya ialah kasus, case sendiri itu apa Dan yang dimaksud kasus ialah kejadian atau peristiwa Bisa sangat sederhana, bisa pula kompleks Karenanya penelitian memilih salah satu saja yang benar-benar spesifik Peristiwa itu sendiri tergolong unik Unik artinya hanya terjadi di situs atau lokus tertentu Dan sebenarnya kasus ini selalu dipertanyakan dengan cara pertanyaan yang kita sebut 5W plus 1H Yang ada apa, bagaimana, mengapa, bagaimana, eh apa, bagaimana, mengapa, dan selanjutnya, dan sebagainya Oke, untuk topik yang kedua, bagaimana studi kasus dilakukan Akan dilanjutkan oleh Ayah, Sofia Baik, terima kasih, Weni Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana studi kasus itu dilakukan Jadi studi kasus itu dilakukan dalam latar alamiah, holistik, dan mendalam Alamiah artinya kegiatan pemeralian data dilakukan dalam konteks kehidupan nyata atau real life event Tidak perlu ada perlakuan-perlakuan tertentu Baik terhadap subjek penelitian maupun konteks di mana penelitian dilakukan Biarkan semuanya berlangsung secara ilmiah Kemudian, holistik artinya peneliti harus bisa memperoleh informasi yang akan menjadi data secara komprehensif Sehingga tidak meninggalkan informasi yang tersisa Dari data akan diperoleh fakta atau realitas Agar memperoleh informasi yang komprehensif Peneliti tidak saja menggali informasi dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam Tetapi juga orang-orang di sekitar subjek penelitian Catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau rekam jejak subjek Selain wawancara mendalam Ada empat teknik pengumpulan data lainnya Dalam penelitian studi kasus Yakni dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat atau partisipan observation Dan artifak fisik Masing-masing untuk saling melengkapi Inilah kekuatan studi kasus dibandingkan dengan metode lain dalam penelitian kualitatif Sedangkan mendalam artinya peneliti tidak saja menangkap makna dari sesuatu yang tersurat Tetapi juga tersirat Dengan kata lain, peneliti studi kasus diharapkan dapat mengungkap hal-hal mendalam Yang tidak dapat diungkap oleh orang biasa Di sini, peneliti dituntut untuk memiliki kepekaan teoretik mengenai topik atau tema yang diteliti Misalnya, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Sedang melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan tesis atau disertasi Mengenai kepemimpinan seorang kepala sekolah Melalui wawancara mendalam Peneliti tidak begitu saja menerima informasi dari kepala sekolah sebagai subjek penelitian Tetapi juga memaknai ucapan-ucapannya Peneliti harus bisa menangkap hal-hal yang tersirat dari setiap ujaran yang tersurat Dengan menggunakan payung paradigma fenomenologi Studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu Yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam Sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena Dalam pandangan paradigma fenomenologi Yang tampak atau kasat mata pada hakikatnya bukan sesuatu yang real Itu hanya pantulan dari yang ada di dalamnya Tugas peneliti studi kasus ialah menggali sesuatu yang tidak tampak tersebut Untuk menjadi pengetahuan yang tampak Karena itu dapat pula diartikan studi kasus sebagai proses mengkaji Atau memahami sebuah kasus dan sekaligus mencari hasilnya Selanjutnya Selanjutnya yaitu mengapa sih memilih metode studi kasus dalam penelitian Jadi menggunakan istilah studi kasus Artinya ialah peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari Atau ditarik dari sebuah kasus Baik kasus tunggal maupun kasus yang jama Agar sebuah kasus bisa digali Maknanya peneliti harus pandai-pandai memilah dan memilih kasus macam apa Yang layak diangkat menjadi tema penelitian Bobot kualitas kasus harus menjadi pertimbangan utama Dengan demikian tidak semua persoalan atau kasus Baik pada tingkat perorangan Kelompok atau lembaga bisa dijadikan bahan Ketika penelitian studi kasus Begitu juga tidak setiap pertanyaan bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian Ada salah-salah tertentu agar sebuah peristiwa itu layak untuk diangkat menjadi kasus Dan juga ada salah-salah tertentu sebuah pertanyaan itu bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian Salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam memilih kasus Ialah peneliti harus yakin bahwa dari kasus tersebut Akan dapat diperoleh pengetahuan lebih lanjut dan mendalam secara ilmiah Dalam hal ini, studi kasus disebut sebagai instrumental case study Selain itu, studi kasus bisa dipakai untuk memenuhi minat pribadi Karena ketertarikan pada suatu persoalan tertentu Dan tidak untuk membangun leori tertentu Misalnya tentang kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, fenomena single parent, dan sebagainya Studi semacam itu disebut sebagai studi kasus intrinsic Atau intrinsic case study Di negara maju, studi kasus intrinsic ini lazim digunakan oleh para profesional Atau anggota masyarakat biasa Karena rasa ingin tahunya terhadap suatu persoalan yang mereka hadapi secara lebih mendalam Lebih-lebih jika persoalan tersebut menjadi isu hangat di masyarakat Terima kasih Saya kembalikan ke Weni Oke, selanjutnya Langkah-langkah penelitian studi kasus akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Talita Silakan Talita Baik, selanjutnya ada langkah-langkah penelitian studi kasus Yang pertama adalah pemilihan tema, topik, dan kasus Pada tahap pertama ini peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge-nya bidang yang dipelajari Yang kedua ada pembacaan literatur Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya Berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian Penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut Yang ketiga ada perumusan fokus dan masalah penelitian Langkah ini sangat penting dalam setiap penelitian Karena merumusan fokus dan masalah Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian Di langkah keempat ada pengumpulan data Sebagaimana telah ditulis di muka Di data penelitian kutubi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik Seperti wawancara, observasi, pelibatan, dan dokumentasi Di langkah kelima ada penyempurnaan data Cara ialah dengan membaca keseluruhan data Dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan Yang keenam ada pengolahan data Setelah data disempurnakan Peneliti melakukan pengolahan data Yakni melakukan pengecekan kebenaran data Dan menyusun data Melaksanakan penyediaan atau coding Mengklarifikasi data, mengkoreksi jawaban Wawancara yang kurang jelas Di langkah ke tujuh Ada analisis data Setelah data berupa transkrip Hasil wawancara dan observasi Maupun gambar, foto Catatan harian, catatan harian subjek Dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna Peneliti melakukan analisis data Di langkah ke delapan Proses analisis data Pada hakikatnya analisis data adalah Sebuah pergiatan untuk memberikan Makna atau memakai data Dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan Memberi kode atau tanda Dan mengkategorikan menjadi bagian-bagian Berdasarkan pengelompokan tertentu Sehingga diperoleh suatu temuan Terhadap rumusan masalah yang diajukan Pada tahap selanjutnya Pada tahap sembilan Dialog teoretik Pada tahap ini Untuk melahirkan temuan konseptual Berupa tesis statement Setelah pertanyaan penelitian terjawab Peneliti studi kasus khususnya calon magister Dan lebih-lebih dokter Melakukan langkah selanjutnya Yaitu Melakukan dialog temuan tersebut Dengan teori yang telah dibahas Di bagian kajian pusaka Sehingga bagian kajian pusaka Bukan sekadar ornamen belakang Pada tahap selanjutnya Ada triangulasi temuan Atau konfirmabilitas Di bagian ini melaporkan temuan penelitian Kepada informan yang diwantarai Pada tahap selanjutnya Tahap sebelas Adalah simpulan hasil penelitian Di sini adalah mencantumkan Simplitasi teoretik Dan di tahap terakhir Ada laporan penelitian Yaitu dengan bentuk Pertanggung jawaban Kegiatan penelitian Sekian terima kasih Wendy Oke terima kasih Sekian dari presentasi kami kali ini Yaitu mengenai studi kasus Dengan penelitian kualitatif Konsep dan prosedur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya